Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Ibu Gaya. Malam Bu. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Medan Kematanajwa. Sehat-sehat Ibu? Sehat. Saya ingin menyapa Pak Hadi dulu. Pak Hadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin ke Ibu Gaya dulu. Ibu Gaya jadi kabar Ibu sekarang sudah sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Masih sehat. Apa yang bisa Ibu ceritakan ke kami? Bisa ceritakan lagi apa yang persisnya Ibu alami di Pasar Gambir itu ketika Ibu dikroyok? Bisa ceritakan. Aku tanya sama dia, siapa kamu? Dibilang sama aku dari forum. Terus aku bilang sama dia, sama forum gak ada urus aku. Tapi sama pemuda setempat aku bayar tempat ini. Udah diambil orang itu. Banyak kali bicaranya disitu. Aku bilang sama suamiku, udah pergi kita. Udah pergi kami, kami tinggalkan dia disitu. Belanja kami lagi di MTC. Udah belanja kami di MTC, balik kami dari sana, Bu. Pulang kami dari sana sekitar setengah sembilan. Sampai kami di tempat meja kami, udah ada dia disitu. Udah duduk dia di keretanya. Terus dia berterteriak, belum lagi turu kami, turu siamiku di beca dengan aku dari kereta. Dibilangnya, eh orang nias, tak usah kau jualan disitu. Dikimacah jalan aja. Padahal jalannya lebar. Aku turun dari kereta, aku bilang, Bang, sabar dulu. Biar ku turunkanlah barang kami ini dulu. Di dekatinya aku, dibilangnya banyak kali mulumu, ditendang peruku ini dua kali. Ku pegang lang bajunya, aku bilang, Bang, jangan sama perempuan kau kuat. Karena aku ini operasi besar waktu melahirkan anak. Terus, dibilangnya. Disuruhnya lagi, suamiku dibilangnya, kasih turul lah suamimu itu. Biar maik kami. Aku tahu suamiku udah mulai merah mukanya, apalagi kasihan dia istrinya, udah ditendang. Ku bilang sama dia, Udah, tak usah dengar itu, pergi di tempat lain, mengatar barang di tempat kita yang satu. Karena tempat kami ini dua. Satu di dalam, satu di luar. Pigi suamiku, dibilangnya hanya sebatas itu aja. Enggak ada lagi. Terus, si Beni ini menelpon-menelpon dia. Di situ nerinya, bu, nerik kali di situ. Datanglah orang itu semua. Enggak ditanya-tanya, hanya satu orang, dibilangnya mana ibu itu. Itu dia. Langsung ditendang, ditumbuh, ditendang. Dipijak-pijak aku di situ. Terus jatuh aku. Datanglah anakku yang 13 tahun ini, menolok aku. Enggak terima orang itu, ditendang lagi itu. Di gini kalah tangannya anakku itu, kena ini. Terus, kena tangannya yang satu ini, terluka juga itu. Jadi ibu, ibu gaya luka-luka di mana saja ibu? Benjol kepala, kepalaku ini semua nyonyot. Terus, tanganku ini, bengkat gara-gara kayu, di belakang lagi. Karena pakai kayu orang itu, bambu. Di belakang ini, di peruk, di kaki. Ibu sempat masuk rumah sakit itu? Oknam, aku ke situ. Berapa malam itu, ibu Opnam? Kalau enggak salah aku, dua hari satu malam. Karena udah sebulan, lupa aku kalau udah dua hari itu satu malam. Pokoknya di sekitar itu. Ibu kemudian lapor ke Polsek waktu itu? Iya. Apa ibu lapor? Seperti apa tanggapan polisi waktu lapor itu? Waktu itu, kami pergi melapor, diterima kami bayi di situ, terus diambil laporan, datanglah satu orang polisi, dibilangnya, selesai diambil laporan, dibilangnya, tahu kamu pelaku itu? Nama orang itu, Pak, enggak tahu, tapi muka orang itu tahu. Terus, aku bilang sama dia, ada video yang dividiokan aku, tapi enggak telah pepancah video ini. Udah sini, diambil polisi itu, langsung ditengokin, dibilangnya, ini si Benny dibilangnya. Langsung, di cepat-cepatnya kami, menyuruh, mengambil visu di rumah Saki Haji, waktu itu. Terus, sekitar jam 10 atau jam 11, enggak tahu aku jam berapa dari sana, pokoknya udah lama dari sana kami pulang. Lagi di Kapolse, kami bawa visu itu, bila polisi ini, si Benny udah datang. Tapi, terus dibilangnya, sama suamiku, sama family kami semua, tak usah kalian masuk di sini, di teras itu kalian. Terus, buka lagi, enggak dikasih lagi di situ suamiku, di jauh-jauh lagi. Saya mau tahu cerita, Ibu Gaya jawab singkat saja, waktu Ibu dapat informasi, Ibu malah jadi tersangka, itu seperti apa? Iya, betul juga itu. Waktu itu, datang surayan panggilan, kami hadiri dengan anakku. Terus, orang ini datang ke rumah saudaranya, meminta-minta damai. Secara keluarga, ku bilang, aku mau damai, tapi harus ditangkap orang itu, dulu bawa di kantor polisi. Nanti, nanti kalau udah sampai sama Kapolse, di situ kita bicarakan bagaimana membilang Bapak Kapolse. Ku bilang, terus dibilangnya, abangnya itu, hanya 15 juta yang ada di tangan kami. Ku bilang sama dia, kalau 15 juta itu pun bang, enggak apa-apa. Tapi, asalkan barang kuatu itu 10 juta, lebih 15 juta hancur. Tapi, enggak ku khawatir itu, pokoknya aku membikir keadilan, karena harus tangkap orang itu yang tiga orang lagi, kasih sama Kapolse. Terus, status tersangkanya, Ibu tahunya dari? Waktu status tersangka, Ibu dapat surat? Iya, dapat surat? Waktu datang surat kedua, sama anakku dikasih tanggal 6, kalau enggak salah, malam-malam. Terus, datanglah anakku yang tiara ini yang dipukul, dibilangnya, belum lagi sampai aku ke rumah, dibilangnya, Mak, ini pakai, pakai dari mana, Nogung? Dibilangnya, dari Kapolse. Terus, ku baca surat itu, ditulis di situ, tersangka. Ku bilang, kenapa aku bisa tersangka betul dibilang polisi itu, jangan melapor kau, karena sama-sama kalian melapor nanti, diperjara kau siapa yang mencari makanan anakmu. Ku ingat itu. Terus, nangis aku, jatuh aku di situ, trauma, pinsan, di angka suami ku aku di situ. Itu, enggak sadar-sadar setengah jam, baru dibawa aku di rumah sakit suamiku. Waktu itu, karena aku bilang sama suamiku, udah balik kita ke rumah, enggak ada biaya. Itu, enggak diijika dokter, karena belum total sembuh, yang ditendang si Beni ini perukku. Oke, Ibu Gea. Setelah ini, saya akan minta tanggapan dari Kabupaten Humas, Polda, Sumatera Utara. Ada kompes polisi Hadi Wahyudi, setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Sub indo by broth3rmax